Halo teman-teman semua, Assalamualaikum ketemu lagi di channelnya Chang Gunung Nah di kesempatan video kali ini saya mau berbagi tentang rangka pelapon lagi ya Ini khusus untuk cara menyambung holo seperti ini untuk rangka pelapon Jadi di video kali ini saya khususkan untuk cara penyambungannya nanti akan saya contohkan Dan karena di video-video sebelumnya juga ada yang minta untuk cara penyambungannya yang dekat Cara nyekruknya yang dekat itu, ada komen-komen seperti itu Nanti akan saya video secara dekat untuk cara pengukuran dan cara penyambungannya juga Ya selanjutnya kita akan langsung aja untuk kita mulai saja video cara menyambung holo untuk rangka pelapon Nah jadi disini nanti medianya ya teman-teman atau tempatnya yang akan kita buat contoh untuk Pemasangan rangka pelaponnya, jadi ini bukan ukurannya sebenarnya teman-teman Tapi disini nanti akan saya contohkan Nah ini adalah holo 2x4, biasa untuk di dinding ya Posisinya berdiri seperti ini Karena ini hanya sebagai contoh saya gunakan pintu agar mudah Nah sebenarnya ini ke dinding saya biasa gunakan paku beton ya teman-teman yang 5 cm Nah setelah tadi sudah terpasang yang dari dinding ini Selanjutnya kita ukur dari dinding 120 cm Dan dari 120 cm ini juga kita tinggal ambil lagi 120 cm lagi teman-teman Kita tandai di dinding Dan dari dinding lagi 60 cm atau di asnya 120 cm Untuk yang sebelahnya juga sama kita ambil 60 cm Ini kita coret ya agar nanti mudah untuk pemasangannya Nah dan kita selanjutnya akan pasang di yang 120 cm Dulu ya teman-teman dari dinding 120 cm Untuk bagian ini saya biasa menggunakan holo yang 4x4 teman-teman Seperti ini Selanjutnya tinggal kita gunting untuk sambungannya ke dinding atau ke holo yang di dinding itu teman-teman Disini saya menggunakan holo Maaf menggunakan gunting holo ya teman-teman Seperti ini kita gunting kurang lebih 1 cm setiap sudutnya Kita gunting semua ya seperti ini Ke 4 sudutnya kita gunting semua Setelah kita gunting tinggal kita tekuk ya Nah ini jangan lupa untuk bagian sambungan ini biasa saya gunakan atau saya taruh di bagian atas Seperti ini Jadi yang alus ini atau tanpa sambungan ini di bawah Dan kanan-kiri kita tekuk keluar ya teman-teman Bisa menggunakan gunting ataupun bisa menggunakan tang Cuman biasanya lebih mudah menggunakan gunting ya teman-teman Karena sudah kita pegang Nah jangan lupa yang bagian atas itu Nah yang bagian bawah ini kita tekuk ke dalam Dan bisa sedikit kita pukul ya teman-teman Nah dan untuk bagian yang bawah ini kan ada yang tajam Ini bisa kita buang juga agar nanti tidak mengganggu juga waktu pemasangan Gibson atau plafonnya teman-teman Seperti ini bentuknya Selanjutnya tinggal kita pasang Di ke dinding Ke hollow yang ke dinding Nampak di dinding Untuk pemasangannya seperti ini ya Ya jadi untuk garis yang ada kita buat di awal itu Dia ada di asnya hollow daripada yang 2x4 4x4 ini maksudnya teman-teman Seperti ini Nah ini untuk bagian atasnya dia numpang Yang tadi tidak kita tekuk ya Selanjutnya tinggal kita skrup Disini biasa ya saya menggunakan skrup Gibson yang 2 cm Nah untuk penyekrupan ini kita ambil di bagian pocoknya ya teman-teman Ini bertujuan agar lebih kuat Jadi tidak ketarik dan lebih kokoh nantinya ya teman-teman Untuk rangka plafon yang dihasilkan Kita kasih 2 skrup kanan-kiri seperti ini contohnya Nah dan yang selanjutnya Yang 60 cm ya teman-teman Dari dinding Atau lepun 60 cm dari as yang 120 tadi Kita gunakan hollow yang ukuran 2x4 Untuk caranya sama ya Kita potong setiap sudutnya Sekitar 1 cm Dan jangan lupa juga untuk bagian sambungannya itu Ada di atas ya Dan kita tekuk kanan-kiri Dan yang bagian bawah ya Ini kita tekuk ke bagian dalam Nah ini untuk bagian atas ya Jangan lupa di bagian atas Jadi yang kita tekuk ini yang buat bawah yang bukan sambungan teman-teman Tinggal kita buka atau kita tekuk seperti ini Dan jangan lupa kita buang bagian bawah ini Bagian yang tajam ini kita buang Dan selanjutnya tinggal kita pasang ya teman-teman Sesuai garis yang sudah ada di dinding Yang kita buat di awal tadi yang sudah kita ukur Kita kasih juga sama 2 kanan-kiri Untuk penyekrupan tetap kita di bagian sudutnya dari potongan yang kita buat Ya agar lebih kuat hasilnya Kurang lebih seperti ini Nah selanjutnya kita pasang lagi yang 120 dari ukuran pertama itu Ataupun sama saja 240 dari dinding Nah untuk yang ini juga sama ya Kita gunakan hollow yang ukuran 4x4 ya teman-teman Karena ini nanti juga fungsinya buat sambungan Gibson Karena ini kan dari dinding 240 Nah kita pasang Kita ikuti garis yang dibuat ini ya Jadi garis yang ada di dinding ini berada di as dari bawah hollow ya teman-teman Agar nanti untuk Gibson atau pelaponya itu Dapat setengah-setengah dari hollow ini ya teman-teman Pas sambungan ini Dan tinggal kita scrub Untuk caranya sama ya Seperti yang di awal Di bagian sudutnya kita kasih 2 kanan-kiri teman-teman Dan untuk bagian as dari 120 ini juga sama ya Kita gunakan yang kecil Seperti yang di awal juga sama Kita scrub kanan-kiri Ya ini adalah contoh ya teman-teman Contoh ketika sudah terpasang ya Dan ini contoh yang dinding ya Di dinding yang sebelahnya Ini nanti akan dicontohkan untuk pembuatan daripada gantungan Gantungan rangkanya teman-teman Gantungan rangka pelaponya Disini kita menggunakan hollow yang ukuran 4x4 seperti ini Dan biasa yang ini kita taruh di bagian atas sambungannya Ini tinggal kita taruh di atasnya seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini Dan untuk yang numpang di hollow bagian dinding ini Kita scrub dulu ya Untuk cara penyakrupannya seperti ini ya teman-teman Jadi kita tetap menggunakan Scrub yang ukuran 2 cm Cuman kita ambil dari samping Atau menyamping dan selanjutnya ke atas ya teman-teman Memang sedikit sulit ya Memang sedikit sulit ya teman-teman Kalau kita itu baru belajar Saya juga dulu mengalaminya memang sedikit sulit Tapi lama-lama ketika sudah biasa itu Mudah-mudah saja teman-teman Untuk bagian pinggir ini Saya biasa kasih 2 kanan-kiri Biar kuat Nah seperti ini ya teman-teman Nah selanjutnya untuk bagian yang Pas di rangka tengahnya ya teman-teman Untuk di rangka-rangka yang tengah Tekniknya sama ya Kita ambil dari samping Dan selanjutnya tinggal kita Scrub ke gantungan hollow yang atas Seperti ini Memang susah ya teman-teman Kalau masih belajar Ataupun masih awal-awal Memang lumayan susah Untuk melakukan penyakrupan seperti ini Terkadang itu sering meleset Jadi intinya harus sering-sering berlatih aja teman-teman Nanti lama-lama juga Gakalan lansar Seperti ini ya Kita kasih 2 kanan-kiri Untuk bagian gantungan-gantungan Atau bagian hollow-holo tengah ini Kita kasih 2 ya teman-teman Biar kuat dan rata hasilnya Jadi untuk yang hollow 2x4 juga sama ya teman-teman Kita tetap Scrub dari menyamping dan ke atas Kanan-kiri sama Kita kasih 2 scrub dan seterusnya pun Sama untuk caranya Nah ya teman-teman Jadi seperti ini ya Untuk Cara-caranya Ini yang di awal tadi ya Yang saya contohkan Misalkan dari dinding Kita ambil Ini hanya contoh ya Kita kasih 120 Dan kita ambil lagi dari garis ke sini juga 120 Nanti jadinya Dari dinding ke sini sama ya 240 Nah ini Garis ini pas Di bagian sambungan nanti Karena pemasangan kan ke sini Pas di bagian ini Nah Fungsinya kita pasang di tengah ini Ini biar nanti Yang gipsen dari sana itu Nempel setengah ke sini Dan yang satunya lagi Buat nyambung Kesananya Dan ini juga nanti berfungsi Buat Kira-kira Kita waktu Menyekrup Gipsennya Jadi kita bisa lihat garis Yang ada di Dindingnya Dan untuk Bagian gantungan ini Seperti ini ya Dulu ada yang tanya Bagaimana cara Nyekrupnya Apa menggunakan panjang Jadi kita ambil Begini Dari samping Terus Kita Sekrup ke atas ya Teman-teman Kalau untuk bagian yang tengah ini Kita kasih Dua Kanan kiri Semua Dan untuk yang dinding Saya biasa kasih dua Seperti ini Jadi dia kuat Nah selanjutnya tinggal untuk Gantungan yang ke atasnya Teman-teman Kalau untuk ke atasnya ini Ada juga yang menggunakan kawat Ditarik Sini Tarik gantungan ini ke atas Bisa juga menggunakan Holo yang 2x4 Teman-teman tinggal pilih Menyesuaikan dengan tempat Segitu saja teman-teman Untuk video kali ini Cara menyambung Holo untuk Pemasangan rangka plafon Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman yang Pengen belajar Atau hanya ingin Menambah pengalaman Kalau menurut teman-teman Semua video ini Bermanfaat Tentunya jangan lupa Like Comment Bagikan juga ke yang lain Dan buat yang belum subscribe Jangan lupa tekan Subscribenya Dan aktifkan juga Tanda loncengnya Biar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video